Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Ada satu isu panas hari ini Ini berkenaan dengan Saya boleh katakan mungkin ada sebuah laporan Yang menunjukkan ada satu gerakan Untuk menggulingkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan untuk membentuk kerajaan baru Dan menaikkan semula Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu sebagai Perdana Menteri lagi Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Di dalam sebuah artikel ini Di mana dalam laporan tersebut Portal berkenaan mendakwa Terdapat cakap-cakap mengenai Percubaan BN untuk meyakinkan Beberapa ahli parlimen BN untuk meletakkan jawatan Bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil Dan menurut laporan itu juga Sekiranya ahli parlimen BN terbabit menang Mereka dapat membentuk kerajaan baru Dengan bantuan ahli parlimen Sabah dan Sarawak Dan yang menariknya, saudara-saudara Laporan itu juga mendakwa Bahawa perancang menjangkakan Dr. Mahadir Muhammad Dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Akan membiayai plot tersebut Kerana akaun bank bersatu Sudah dibekukan Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Bagi saya ini satu isu yang panas Dalam satu artikel Dari Malaysia Kini Ahmad Faizal Azumu Dakwaan Komplot PN Guling Kerajaan Anwar Tak berasas Oke baik, saudara-saudara Sebelum saya meneruskan isu panas ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel ini dari Malaysia Kini Dakwaan PN Merancang plot baru Untuk menggulingkan Pentadbiran Anwar Ibrahim Adalah tidak berasas Menurut timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu Faizal Azumu Memberitahu Malaysia Kini Bahwa tiada perbincangan Dalam Bersatu dan PN Untuk menggulingkan Perdana Menteri Seperti yang dilaporkan Oleh sebuah portal berita PN katanya Memberi tumpuan kepada Pilihan raya enam negeri Yang akan datang Khususnya negeri yang ditadbir Oleh Pakatan Harapan Sejujurnya Saya tidak mendengar Rancangan Sedemikian Menurut Faizal Azumu Jadi persoalannya Saudara-saudara Kalau ada rancangan Yang ingin menjatuhkan Menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan kononnya Dokter Mahadir Dan juga Daim Zainuddin Akan membiayai Perancangan tersebut Dan juga Muhyiddin Yassin Sekali lagi Akan naik Jadi Perdana Menteri Sekiranya Kerajaan baru Akan ditubuhkan Adakah perkara ini Releven Untuk diterima Oleh Netizen Oleh rakyat Malaysia Hari ini Dimana Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang dilihat Utuh hari ini Dalam artikel ini Faizal Azumu berkata Saya Berhubung Dengan Presiden Parti Muhyiddin Yassin Setiap hari Beliau Telah memberitahu Kami Untuk bekerja Di Kawasan Dan Menggerakkan Jentera kami Beliau Tidak pernah Menyebut Sebarang Percubaan Untuk Menjatuhkan Kerajaan Saya tidak Mendengar Sebarang Rundingan Mengenai Perkara ini Dan tidak ada Perbincangan Dengan mana-mana Ahli Parlimen Dari Blok Kerajaan Tidak ada Perbincangan Dengan Ahli Parlimen BN Sebelum ini Portal berkenaan Mendakwa Terdapat Cakap-cakap Mengenai Percubaan PN Untuk Meyakinkan Beberapa Ahli Parlimen BN Supaya Meletak Jawatan Bagi Memberi Laluan Kepada PRK Menurut Laporan itu Sekiranya Ahli Parlimen BN Menang Mereka Akan dapat Membentuk Kerajaan Baru Dengan Bantuan Ahli Parlimen Dari Sabah Dan Sarawak Seterusnya Kata Laporan itu Pembentukan Kerajaan Baru Dapat Menaikan Pengurusi Bertujuan Untuk Menaikan Pengurusi PN Mahyadin Menjadi Perdana Menteri Sekali lagi Bagi saya ini Benda Tidak Releven Seperti Bila Dicakap Macam Kacang Saja Tapi Sebenarnya Benda ini Sangat Sulit Untuk Dijalankan Jadi Apa yang Menariknya Laporan itu Mendakwa Bahawa Perancam Menjangkakan Dr. Mahadir Dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Akan membiayai Plot tersebut Kerana Akaun Bank Bersatu Sudah Dibergukan Akhirnya Ahmad Faizal Azumu Ketawa Apabila Diminta Mengulas Mengenai Dakwaan Pembiayaan Plot itu Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Dapamu semua Akhirnya Faizal Azumu Sendiri Menafikan Perkara ini Dimana dalam satu artikel Dakwaan Komplot PN Guling Kerajaan Anwar Adalah Tak Berasas Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan Satu Isu Panas Hari ini Sebelum ini Kita tahu Ada Isu Yang berlaku Di antara Pengurusi PH Kedah Yaitu Mahfuz Omar Dan juga Menteri Besar Kedah Yaitu Muhammad Sanusi Sebelum ini Kita mendengar Sanusi Dituntut Untuk membayar RM 120.000 Pada akhirnya Saudara-saudara Dalam berita Susulan Selepas ini Selepas itu Berkaitan dengan Kes Saman Fitna Berkenaan Akhirnya Mahfuz Omar Membuat Satu lagi Pendedahan Yang amat Dasyat Luar Biasa Untuk Diterima Oleh Kepimpinan PAS Dan juga Untuk Diterima Oleh Menteri Besar Kedah Sebagai Pemimpin PAS Itu Dalam Satu Artikel Dari Malaysia Kini Kes Saman Saman Fitna Mahfuz Kini Mahu Sanusi Bayar Pampasan RM 240.000 Sebelum ini Daripada RM 50.000 Kepada RM 120.000 Dan Pada akhirnya Daripada RM 120.000 Ke RM 240.000 Pula Bagi saya Ini satu Isu yang panas Adakah Selepas RM 240.000 Mungkin Akan naik lagi Dan naik lagi Jadi ini Bagi saya Sudah pasti Berita yang Amat Mengejutkan Amat Luar biasa Untuk diterima Oleh Menteri Besar Kedah Susulan Kegagalan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Membayar Ganti rugi Sebanyak RM 120.000 Seperti Diputuskan Mahkamah Rayuan Putrajaya Baru-baru ini Pengurusi Pakatan Harapan Kedah Mahfuz Omar Bercadang Memohon Untuk Meminta Tambahan Pampasan Sebanyak Dua kali Saya akan Arah pula Peguam saya Buat Rayuan Pencelahan Di mahkamah Mungkin Untuk Minta Tambah Daripada RM 120.000 Kepada RM 240.000 Katanya Yang Yang Dipetik Sinar Harian Hari ini Saudara-saudara Tuan-tuan Bagaimana Muhammad Sanusi Akan Menjawab Kenyataan Dari Mahfuz Omar Ini Dalam Artikel Ini Bekas Ahli Parlimen Pokok Sena Itu Mendakwa Sehingga Kini Sanusi Belum Melunaskan Tuntutan Tersebut Walaupun Tempoh Pembayaran Adalah Dalam 14 Hari Daripada Tarik Penghakiman Mahkamah Rayuan Pada 3 April Katanya Jika Pemimpin PAS Itu Mahu Menangguhkan Pembayaran Tersebut Dia Perlu Berhubung Dengan Peguam Bagi Meneruskan Hasrat Itu Sanusi Ketika Itu Telah Minta Tangguh Sebab Mahu Buat Rayuan Ke Mahkamah Rayuan Tidak Pindaan Dilakukan Kecuali Satu Saja Yaitu Dendah Daripada RM50 000 Kepada RM120 000 Tempoh 14 Hari Masih Kekal Daripada Tarik Penghakiman Katanya Yang Dipetik Sebagai Berkata Mahfuz Berkata Sanusi Tidak Seharusnya Menunggu Sehingga Perintah Mahkamah Dikeluarkan Kerana Keputusan Telahpun Dibuat Bermakna Sekiranya Nak Bayar Tak Perlu Tunggu Perintah Mahkamah Dikeluarkan Beliau Bayar Terus Saja Kecuali Mungkin Beliau Mahu Merayu Pula Ke Mahkamah Persekutuan Yang Itu Perlu Beritahu Kepada Peguam Saya Mahfuz Memfailkan Saman Pada 9 Oktober 2019 Berdasarkan Hantaran Oleh Sanusi Di Ekaun Facebook Pada 30 Julai 2019 Yang Mengaitkan Dirinya Dengan Pembukaan Premis Judi Spot Toto Dipokok Sena Pada November 2021 Mahkamah Tinggi Memerintahkan Menteri Besar Gedah Sanusi Untuk Membayar Ganti Rugi Beliau Kemudian Memfailkan Rayuan Kepada Mahkamah Rayuan Untuk Mengetepikan Keputusan Mahkamah Tinggi Tetapi Permohonannya Telah Ditolak Artikel Ini Pada 24 April Mahfuz Kini Mahu Sanusi Bayar Pampasan RM 240 40